3, 2, 1 Ya, silakan Bapak, Ibu, setelah pelatihan, sehat semua Alhamdulillah, sehat Baik, sebelum kita mulai Mari kita bersama-sama berdoa Menurut keyakinan kita masing-masing Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Selalu mendapat berimpah karunia Dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dalam keadaan sehat Amin 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 Selesai Bapak, Ibu Puja dan puji syukur Senantiasa kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan Hingga dapat melakukan kegiatan berupa kegiatan pelatihan secara daring Pada sesi kali ini Saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar Namun sebelumnya sebagai review Bapak, Ibu Di sesi-sesi terdahulu kita sudah Menyampaikan materi tentang CP maupun ATP Mohon diingat CP itu capaian pembelajaran Nah, kalau yang dulu Adalah berupakan DKD Yang dijadikan satu paket dilebur menjadi CP Selanjutnya sebagai implementasi dari CP Adalah ATP Alur tujuan pembelajaran Yang pada kurikulum terdahulu itu biasa sebut dengan silabus Nah, implementasi dari silabus Ataupun ATP Baru mengarah kepada modul ajar Nah, pada sesi kali ini Kita akan membahas bersama-sama tentang modul ajar Sambil menunggu Bapak, Ibu Mohon bersabar Ini karena situasinya Sinyal kadang-kadang tidak bersahabat Ini agak lemot jadinya gitu Nah, ini Bapak, Ibu Kira-kira bisa dibaca Bapak, Ibu Atau kurang jelas? Kurang jelas bagaimana? Belum, Pak Sudah, Pak, jelas Maaf, baik Ya, jelas Kita lanjutkan kembali Modul ajar Pada materi saat ini Modul ajar yang kita bahas Yang pertama mengenai konsep modul ajar Terus yang kedua mengenai komponen modul ajar Tentang konsep modul ajar Ini konsep pengertian ataupun definisi Yang pertama modul ajar Didefinisikan sebagai sejumlah alat Atau sarana media Metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik Yang kedua, modul ajar Merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan Dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila Yang ketiga Modul ajar Harus disusun sesuai dengan fase Atau tahap perkembangan peserta didik Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari Dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang Nah, ini mengenai konsep dari modul ajar itu sendiri Kita melangkah pada komponen-komponen yang ada pada modul ajar Komponen pada modul ajar secara garis besar itu ada tiga Yang pertama informasi umum Yang kedua ada komponen inti Yang ketiga lampiran Kita cermati dulu yang pertama Yaitu informasi umum Dalam modul ajar pada informasi umum Itu terdapat identitas sekolah Nah, ini ada identitas sekolah Nah, kira-kira pada identitas sekolah apa saja yang dimunculkan Nah, ini perlu saya sampaikan Bahwa yang ada pada identitas sekolah Meliputi Nama penyusunnya Nama sekolahnya Termasuk juga tahun disusunnya modul ajar itu sendiri Berikutnya ada jenjang Jenjang sekolahnya Kelas maupun alokasi waktu Nah, itu yang terdapat pada identitas sekolah Kita menuju kepada kompetensi awal Pada kompetensi awal Apa yang dimunculkan Yang dimunculkan Itu merupakan pengetahuan Pengetahuan ataupun keterampilan yang perlu dimiliki Sebelum peserta didik mempelajari tentang topik yang akan disampaikan Itu dimunculkan pada kompetensi awal Nah, bagaimana caranya memunculkan? Yang sering kita dengar melalui assessment diagnostik Nah, itu dari sanalah kita Apa namanya Mengunculkan kompetensi awalnya Selanjutnya Dari informasi umum Yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila Nah, ini yang Yang hingga Hari ini hingga detik ini Yang sering-sering digaungkan Ini karena ini menjadi tujuan utama Dari kurikulum operasional Satuan Pendidikan Bagaimana mengimplementasikan profil pelajar Pancasila Yang terdiri dari enam dimensi Masalah enam dimensi Tidak perlu saya sampaikan Karena sudah sering sekali diungkap Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Kita lanjut pada Poin yang berikutnya Yaitu tentang sarana dan prasarana Sarana itu merupakan alat Ataupun bahan Yang membantu Dalam proses pembelajaran Ini mutlak Misalnya Sarana Pendukungnya Seperti yang kita gunakan hari ini Kalau kita belajar Menggunakan daring Sarananya berupa apa? Berupa laptop Terus ada HP Android Dan lain sebagainya Kalau di sekolah Misalnya menggunakan LCD Dan lain sebagainya Itu bisa Sedangkan prasarana Itu sumber materi Atau bahan ajarnya Itu termasuk kategori prasarana Nah kita lanjut pada target yang dicapai Pada informasi umum Ada target yang dicapai Target yang dicapai Itu Meliputi Kegiatan peserta didik Yang Dilihat dari Kesulitan belajar Jadi Manakala Siswa memiliki kesulitan belajar Kita harus Cermat Karena itulah yang menjadi tujuan kita Manakala siswa memiliki kesulitan belajar Dalam sisi A Maka kita harus mencermati Agar sisi A itu bisa kita Laksanakan Sehingga kesulitan belajar anak itu Akan bisa hilang Yang berikutnya adalah Model pembelajaran yang digunakan Berbagai model pembelajaran Bisa kita gunakan Dalam proses pembelajaran Dengan tujuan Agar Apa yang dilaksanakan Pemahaman terhadap Materi oleh siswa Bisa dengan jelas Dipahami Selanjutnya Kita Menuju pada Komponen modul ajar yang kedua Yaitu Kompetensi inti Pada kompetensi inti Ada Tujuan pembelajaran Ada Pemahaman yang bermakna Pertanyaan pemantik Kalau tujuan pembelajaran itu sudah jelas Pemahaman bermakna juga Barangkali sudah jelas Karena sering kita dengar Pada kurikulum 2013 juga sama Pemahaman bermakna Yang menjadi Perhatian kita bersama Sekarang adalah pertanyaan pemantik Nah ini yang Yang baru Bahasa Yang baru kita kenal Dan yang hanya ada Pada program sekolah penggerak Pertanyaan pemantik itu Maksudnya adalah Pertanyaan yang bertujuan Untuk menggali Menggali pengetahuan awal siswa Terus pertanyaan pemantik Untuk mendapatkan Respon jawaban pada saat Proses pembelajaran Yang ketiga Pertanyaan pemantik Untuk mendapatkan hasil Yang diperoleh dari siswa Setelah kegiatan pembelajaran Maka dalam pertanyaan pemantik itu Ada tiga item Yang pertama ada Apa namanya Pertanyaan pemantik Diagnostik Ya penilaian Assessment Nanti kaitannya dengan Assessment bagian yang Yang kelima Itu Itu kaitannya nanti ke sana Namun yang lebih penting lagi Pertanyaan pemantik itu adalah Bagaimana menggali Pengetahuan awal siswa Manakala kegiatan pembelajaran Akan dimulai Berikutnya ada Persiapan pembelajaran Persiapan pembelajaran Ini Semua guru Wajib Untuk melakukan persiapan pembelajaran Sematang-matangnya Karena apa Persiapan ini Yang dilaksanakan Secara rutinitas Persiapan yang matang Mulai dari alur awal Sampai dengan terakhir Sehingga Tidak akan keluar dari rel Nah manakala Persiapan pembelajaran itu Dibuat Nah seperti pengalaman Yang dulu-dulu Pada saat Saya melakukan Supervisi Persiapan pembelajaran RPP yang dibuat Itu RPP Arahnya ke kanan Tapi proses pembelajarannya Arah ke kiri Nah itu yang Semestinya nantinya Tidak Tidak boleh terjadi Yang berikutnya Termasuk juga Kegiatan pembelajaran Nah ini berkaitan langsung Dengan persiapan Kalau persiapan A Maka kegiatan pembelajarannya Harus dilaksanakan Sesuai dengan A Jadi jangan Menyimpang Seperti yang Pengalaman yang tadi Nah berikutnya Assessment Assessment yang tadi Saya sampaikan Assessment itu Kalau menggali Pengetahuan awal siswa Menggunakan Assessment Diagnostik Sedangkan Kalau ingin Mengetahui Proses pembelajaran Maka Gunakanlah Assessment Formative Sedangkan Assessment Sumative Itu dilakukan Pada saat Selesai kegiatan Pembelajaran Untuk Mengukur Hasil Pemahaman Peserta didik Selanjutnya Ini ada Kompetensi inti Bagian Pengayaan Dan remedial Yang selama ini Ini Yang terjadi Di sekolah Saya mudah-mudahan Tidak terjadi Pada sekolah Bapak Ibu Pengayaan ini Sering dilupakan Yang hanya diingat Adalah remedial Padahal apa Ini satu kesatuan Manakala Pengayaan Tidak dilakukan Sedangkan remedial Dilakukan Apa yang dikerjakan Oleh anak yang Sudah Sudah memahami Dengan materi itu Apa yang kita berikan Jadi Suatu Keniscayaan Dia tidak akan Belajar apa-apa Tidak akan mendapatkan Apa-apa yang lebih Padahal Dia sudah memahami Materi itu Sedangkan yang diberikan Kesempatan hanya Yang belum Nah ini yang Yang mestinya Kedepannya Pengayaan tetap Diberikan kepada Anak yang sudah Memahami Materi Sedangkan Yang remedial Itu diberikan Kepada anak Yang memang Belum-belum Mencapai Istilahnya Ketuntasan Dalam belajar Sehingga nantinya Bersama-sama Tuntas Yang terakhir Dari kompetensi Inti Itu ada Yang namanya Refleksi Peserta didik Dan refleksi Guru Nah ini yang Sering Terjadi Kembali lagi Mudah-mudahan Kejadian itu Tidak Terdapat pada Bapak Ibu Atau di tempat Bapak Ibu Tetapi Khusus Hanya tempat Saya Ini yang Sering Terjadi Refleksi Hanya Diberikan Kepada Peserta didik Artinya Manakala Peserta didik Belum mencapai Target yang Diharapkan Maka Dicari Penyebab Utamanya Kenapa Tetapi Tidak Pernah Mengukur Bagaimana Gurunya Ini yang Sering Terjadi Sering Dilupakan Hanya Mengacu Pada Refleksi Peserta didik Tetapi Gurunya Tidak Pernah Merefleksikan Dirinya Sejauh Mana Kemampuan Kita Memberikan Materi Menyampaikan Materi Dimana Kelemahannya Dimana Kelebihannya Belum Pernah Itu Terjadi Nah Harapannya Nanti Pada Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Semua Ini Bisa Terimput Di Dalamnya Semua Bisa Dilaksanakan Sehingga Apa yang Menjadi Harapan Kita Bersama Harapan Pemerintah Pusat Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Kita Akan Bisa Peroleh Selanjutnya Yang Berikutnya Yaitu Lampiran Nah Ini Pada Modul Ajar Yang Ketiga Adalah Lampiran Lampiran Yang Ada Berupa Lembar Kerja Peserta Didik Ada Bahan Bacaan Guru Dan Peserta Didik Nah Pertanyaan Pemantik Ini Mohon Maaf Ini Ada Kesalahan Ketik Kembali Lagi Ini Karena Saking Cepat Cepatnya Nulis Ngetik Sudah Malam Lagi Larut Malam Artinya Pertanyaan Pemantik Yang Muncul Di Komponen Inti Dimunculkan Lagi Di Lampiran Padahal Itu Tidak Pas Ini Ada Kesalahan Ketik Pertanyaan Pemantik Dan Persiapan Pelajaran Tidak Ada Glosarium Dan Daftar Pustaka Nah Itu Bapak Ibu Materi Yang Bisa Kami Sampaikan Berkaitan Dengan Modul Ajar Karena Waktunya Masih Ada Saya Berikan Kesempatan Kepada Bapak Ibu Untuk Memberikan Tanggapan Menanggapi Mengajukan Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Materi Ini Kami Persilahkan Dalam Arti Begini Bapak Ibu Saya Bukanlah Segalanya Tetapi Saya Hanya Menyampaikan Materi Sebatas Kemampuan Mari Kita Sharing Bersama Manakala Ada Pertanyaan Yang Tidak Bisa Saya Jawab Menjadi PR Saya Untuk Dijawab Pada Pertemuan Berikutnya Demikian Bapak Ibu Kami Persilahkan Untuk Membindikan Tanggapan Ataupun Pertanyaan Silahkan Oh Ya Yang Pertama Tadi Angkat Tangan Ini Bu Siti Kedua-duanya Ini Bu Siti Endariah Ya Dipersilahkan Bu Siti Endariah Bu Suaranya Belum Terdengar Bu Mungkin Masih Dimute Ya Masih Dimute Masih Dimute Ya Masih Baik Baik Karena Ada Gangguan Teknis Ini Sementara Barangkali Ada Yang Satunya Sambil Menunggu Bu Siti Endariah Bu Ya Silahkan Bu Siti Bu Siti Sari Silahkan Bukan Bu Siti Sari 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 Ya Terima kasih Mak Sudah Senyum-senyum Ini Kesalahan Saya Mengungkapkan Nama Ini Senyum-senyum Terbiasa Ini Pak Betul Terima kasih Pak Made Dengan Pemaparan Pak Made Tadi Sudah Panjang Lebar Dan Jelas Cuman Ada Yang In Lebih Biar Saya Benar-benar Mantap Pak Jadi Saya Ingin Diulang Lagi Ataupun Dengan Pertanyaan Saya Ini Tolong Agar Saya Pribadi Lebih Jelas Lagi Pak Made Apa Yang Apa Setiap Modul Ajar Harus Membuat Seluruh Dimensi Profil Pelajar Pancasila Yang Kedua Apa Yang Dimaksud Dengan Sarana Prasarana Tadi Sudah Dijelaskan Tapi Kurang Kurang Jelas Terima Kasih Pak Terima Kasih Untuk Penanyaan Yang Pertama Bu Sari Bukan Bu Siti Loh Belum Hapal Ini Pesertanya Karena Pesertanya Saking Banyaknya Ini Belum Hapal Baik Apakah Setiap Modul Ajar Itu Memuat Seluruh Dimensi Profil Pelajar Pancasila Itu Ya Bu Ya Baik Perlu Saya Tekankan Kembali Dimensi Profil Pelajar Pancasila Itu Kan Ada Enam Keenam Enamnya Itu Cakupan Yang Luar Biasa Yang Semestinya Bisa Kita Laksanakan Pada Setiap Kegiatan Pembelajaran Namun Demikian Kembali Lagi Dalam Merumuskan Modul Ajar Kita Mengacu Kepada Kebutuhan Ini Mengacu Kembali Kepada Kebutuhan Kebutuhan Siapa Kebutuhan Dari Peserta Didik Dan Kebutuhan Dari Orang Tua Ini Yang Diutamakan Karena Apa Pada Saat Kita Menyusun Itu Kita Melakukan Assessment Dianustik Apa Si Yang Diperlukan Oleh Peserta Didik Pada Saat Proses Pembelajaran Nanti Apa Si Yang Diharapkan Nanti Setelah Proses Pembelajaran Itu Selesai Dan Apa Yang Diharapkan Kedepannya Itu Oleh Peserta Didik Maupun Oleh Orang Tua Sekali Lagi Jadi Tidak Setiap Modul Ajar Itu Mencakup Seluruh Dimensi Profil Pelajar Pancasila Boleh Dipilih Yang mana Kira-kira Yang memang Menjadi Acuan Dan Menjadi Harapan Yang sesuai Dengan Kebutuhan Satuan Pendidikan Tapi Diingat Bukan Satuan Pendidikan Yang Gurunya Tetapi Satuan Pendidikan Yang Langsung Meluju Sasaran Yaitu Peserta Didik Nah itu Bu Sari Yang Pertanya Yang Kedua Sarana Dan Prasarana Tadi Sudah Saya Sempat Sampaikan Karena Mungkin Sengaja Saya Menyampaikan Itu Tidak Ada Powerpoint Yang Lengkap Hanya Untuk Memuji Audio Kita Bersama Pendengaran Kepekaan Kita Tidak Pendengaran Jadi Sarana Yang Dimaksud Adalah Alat Atau Bahan Yang Digunakan Pada Proses Pembelajaran Ini Alat Bantunya Seperti Yang Sekarang Kita Pakai Seperti Saya Yang Pakai Sekarang Untuk Pembelajaran Daringnya Menggunakan Laptop HP Android Sedangkan Prasaranannya Itu Berupa Sumber Bahan Materi Materi Hajar Pada Saat Itu Itu Menjadi Prasarana Nah Demikan Ibu Terima kasih Cukup Jelas Pak Jelas Matur Terima kasih Kalaupun Nanti Ada yang Kurang Pemantapannya Nanti Pada saat Hati Lebih lanjut Ya Bu Ya Terima kasih Cukup 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 ya Baik Bapak Ibu Kalau memang Dirasa Cukup Sekali lagi Materi Yang saya Bawakan Hari ini Sesungguhnya Sangat padat Pendalamannya Tetapi Saya Hanya Bisa Menyampaikan Seklumit Saja Lebih rinci Nanti Pendalamannya Pada saat Kita Hati Bareng-bareng Dengan Komiti Pembelajaran Di sekolah Di satuan Pendidikan Masing-masing Demikian Bapak Ibu Yang bisa Kami Sampaikan Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kesalahan Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati